Preview 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 Liga menghadapi Real Valadolid Jadi ini udah termasuk putaran kedua kita Di Liga Setelah sebelumnya kan ditutup dengan Melawan Real Sociedad dan kita menang Jadi kita bakal menghadapi Valadolid Dan seperti yang gue katakan nanti Di lag kedua menghadapi Barcelona Untuk meng-secure Apa namanya Keunggulan bukan keunggulan ya Untuk meng-secure posisi di semifinal nanti Kita kan udah draw dua-dua nih Sebenernya imbang aja cukup Karena kita dua-dua itu tuh way goal Jadi kita 0-0 aja di Stadion San Mames Itu cukup Tapi seperti yang gue katakan Gue janji gue bakal turunin abang-abangan Atau ya tim utama kita nanti di lag kedua Maka dari itu di pertanian kali ini Yang kita turunin itu Pemain-pemain tanda kutip rotasi Empat Pemain bertanian aja kalian bisa lihat Tadi ada Saborit, Albizua, Gear Peggy segala macem Karena memang rencana gue tuh Disini gue bakal rotasi Agar nanti di lag kedua Dimana jedanya tuh gak terlalu jauh Kita bisa turunin line up utama Dimana ya B-nya itu raspes segala macem disana main Oke Paling tapi disini ada hybrid juga Kayak Aduris disini juga main So viewers kurang lebihnya segitu aja Karena di video kali ini Bukan di video kali ini Maksudnya di pertanian kali ini Kalian cuma bakal diperlihatkan High klat-high klatnya aja Dan sisanya Baru full match kita tontonin tuh nanti Pas menghadapi Barcelona So viewers ketemu lagi nanti Ke pertanian menghadapi Barcelona I just wanted to see ya I got to the back I got to be careful with these early challenges The referees penalized that one It's a yellow It's an early one Alok Yeah he has put a marker down He's not gonna stand Any nonsense in this match Referees got the card out here From the offender Well you shouldn't get booked for that Lack of discipline selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1-0 selamat menikmati 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 lupa ini melakukan sedikit teknik masuk ke kotak penalti Berbahaya Oh my god Pergerakan Jordi Alba memaksa Michael San Jose itu ya Nomor 6 ya Iya bener Iya kan Iya ya Iya bener Michael San Jose itu Bener kan nomor 6 Aduh penalti bro Titik putih Lionel Messi Sekali lagi Berkesempatan mencetak Goalnya keberapa keempat kali di season ini Kegawang kita Berhadapan Iraizos Kayaknya Iraizos itu Ngiranya bakal dicip yang gak sih Kayaknya dia 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 diem di tengah Karena mungkin dia mikir Messi bakal cip Emang sih dari Gestur dia mau Ngambil penalti Itu kayak ada Tuh Pas dia mulai pelanin Gesturnya Mungkin Iraizos Ngira dia bakal cip Ketengah Tapi ternyata Dia malah incer Sisi kiri dari arah Eksekutor Ya sayang banget Tapi Gak apa-apa Oke lah 1-0 Kita udah sering banget Di keadaan tertinggal seperti ini Ingat Pas kita menghadapi Selta Vigo Kita juga ada di situasi Yang harus mengejar Walaupun ya memang Itu Selta Vigo Dan sekarang Barcelona Tapi bermain di kandang Dengan tim utama Apa yang membuat kita Harus jadi takut Ini waktu juga Masih banyak banget Masih banyak banget Kesempatan kita Untuk mencetak gol Karena Kalau kita mencetak Satu gol aja nih Kita berakhir imbang Mengunci slot Mengunci slot ke semifinal Dimana semifinal Berkemungkinan besar Los Blancos Udah nunggu kita Nunggu kita Atau siapapun Yang menang di pertanding ini Tapi sekarang Karena agregatnya 3-2 Barcelona unggul 1-0 Ya artinya Menunggu Barcelona Jadi ada kemungkinan El Clasico Atau kita Yang bakal bertemu Real Madrid Tapi apapun itu Ya kita harusnya fokus dulu Di pertanding kali ini Bukan hal yang bijak Gue membicarakan Sesuatu hal yang Bahkan belum pasti Dapat atau enggak Eh itu Raspe Kesempatan Oh my god Oyer 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 Itu Raspe Itu sih yang gue suka Dari itu Raspe Walaupun dia memang Ala-ala pemain jangkar Yang defensive minded Tapi dia tuh tau Kapan harus syuting Dari lini 2 Dan Itu sih menurut gue Yang bagus dari dia tuh Kalau Benyat kan Emang tipe-tipe Player stylist gitu Ander Herera tuh Yang paling versatile Dia tuh yang bisa Bener-bener bekerja Dia keras Cepet Nyerangnya bagus Defensinya juga bagus Itu Raspe yang memang Condong kebertahan Tapi sering juga Bahkan ada satu pertandingan Yang gue inget banget Si Itu Raspe tuh Nyetak brace 2 goal Yang membawa 3 point Kalau gak salah di liga Sehebat itulah deh Dan itu dia Adriano Adriano Colby Adriano Melakukan tackle yang bersih Di kotak penalti Ini emang agak-agak Agak Kurang bagus sih Walaupun kita bermain di kandang ya Tapi tertinggal lewat Titik putih Itu artinya pressure Sekarang ada di kita Walaupun seperti yang gue katakan Bermain di kandang Tentu bisa menjadikan Ya sedikit unggulan Untuk kita lah Karena ada Supporter yang mendukung kita Dan Toh goalnya pun Di Menit-menit Ya masih di babak awal Kan gitu kan Masih di babak pertama Masih di benit-benit pertama Kalau misalkan mungkin Penalti tersebut terjadi Di 10 menit terakhir Mungkin situasinya Bakal agak beda Tapi Ya Kita harus bersyukur lah Kita bisa kebobolan lebih cepat Maksudnya kalau bisa sih Yang gak kebobolan Tapi maksudnya Kita bisa lebih sadar Lebih cepat lah gitu lah Untuk Meng-secure gitu Daripada Kosong-kosong terus Kita pikir kita aman Di menit 85-86 Kita kebobolan penalti Itu bakal lebih nyesek kan Jadi gak masalah Susah ya tak Dari sisi kiri Sisi sayap kiri Mencoba untuk menusuk Masuk ke dalam Dan melakukan shooting Namun lagi-lagi Di sisi kirinya Si penendang Si Oyer Keeper ketiga mereka Atau keeper rotasi Yang pasti gue yakin Itu sejauh ini Tampil menakjubkan Crossing Dan lagi-lagi Kurang sempurna Karena terlalu dekat Ke area penjaga gawang Dimana tentunya Penjaga gawang punya Keunggulan Karena bisa menggunakan Tangannya Irawola Eh Irawola Iraizo sorry Kasih ke Michael San Jose Yang mungkin menjadi Pusat perhatian Karena dia yang membuat Penalti tersebut Walaupun ya gak masalah Harus reset Karena hal-hal seperti itu Bisa terjadi kan Dan ada baiknya Reset Fokus lagi Gak masalah Hal tersebut bisa aja Datang kapan aja Kan penalty kayak gitu Oh my god Itu gue ngerti sih Dia mau first time shot Incer tiang jauh Ke sudut kanan 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 dari era penendang Tapi sayang tadi Terlalu pelan Dan 2 menit injury time Apakah akan ada Goal tambahan Entah itu dari Barcelona Atau Atletic Bilbao Atau akan berakhir Sementara 1-0 Dengan tertinggal Atletic Bilbao 1-0 Dan agregat 3-2 Benyat Ander Herrera Ibai Gomez Mungkin akan menjadi Percobaan terakhir kita Crossing Oh my god Dan ini dia Hall time whistle Sementara kita ketinggalan 1-0 Dan on agregat 3-2 Kita butuh 1 goal lagi Untuk paling enggak Menjamin Slot Di semifinal Spanish Cup Atau Copa del Rey 1 shot 1 on target Dan itu Satu-satunya Yang jadi goal kan 5 shot 3 on target Dari kita Gue enggak tahu sih Gue mau masukin apa ya Maksudnya Mau masukin pemain apa Karena menurut gue Yang gue turunin sekarang Sejauh ini Yang paling terbaik Yang dipunya Los Leones Di musim pertama Benyat Raspe Ander Herrera Itu sudah opsi terbaik Aduris memang Enggak bisa main Karena dia main Lawan Real Valadolid Dan terbukti Memang yang gue lakukan Itu berhasil Karena Di pertanian menghadapi Real Valadolid Si Aduris kan Nyetak goal kan Jadi memang Gue pikir butuh lah Pemain-pemain kayak Aduris Karena kemungkinan besar ya Di match kayak Liga kayak gitu Kemungkinan besar Ngelawan tim-tim Di papan bawah Itu tuh Otomatis mereka bakal Mainin parkir bus Mainin Bertahan gitu Itu udah fix 100 Bukan 100 sih Lebay 90% kemungkinan Mereka melakukan Melakukan tindakan Eh Kike Sola Bentar Aduh sayang banget Eh Itu raspe Itu raspe Tadi pergerakan Kike Sola Dejavu gak sih Kayak di lag pertama Dia ada gerakan Goal yang kayak gitu kan Goal pertama Kalau gak salah Eh bukan goal Goal pertama untuk kita Dan goal kedua Yang terjadi di lag ke satu Itu gerakannya sama Percis Ibaig Gomez kali ini Mau passing Ketengah Aduh ini Ini udah 45 menit Kedua ya Ini menurut gue Pressure udah jauh berbeda Daripada di babak pertama Seandainya aja Kita dapet goal Di babak pertama tadi Menurut gue itu bakal jadi Ending yang berbeda sih At least kita bakal bisa bermain Lebih pede kan Karena kita udah satu sama Agregat tiga-tiga Dan kita udah pasti lolos Kalau Berakhir satu sama Tapi kalau masih tertinggal Satu kosong gini Mungkin Barcelona bisa lebih bermain Rapih di belakang Dan pressure ada pada kita Maksudnya kayak Nama-nama kayak Pique Segala macem Di lini bertahan Pique di Vivo 14 ini Kalau kalian tau kan Itu tuh lagi prime-primenya Gerard Pique Mungkin kalau Pique yang sekarang Mungkin iya Lambat segala macem kan Udah mulai bapuk Tapi kalau Pique yang sekarang tuh Nyeremin ya Dynamic duo-nya Ramos kan Di Apa namanya Piala dunia Si Pique ini Messi Mencoba untuk Mencari rekannya Dan masih Messi Kasih ke Buske Tadi gue belum selesai ya Ngomongin masalah Aduris Yang gue pilih Kenapa gak Kike Sola sih yang main Karena memang Kike Sola kan capek ya Sebelumnya Di leg pertama Ngehadapin Barcelona Jadi otomatis Di Real Valadolid Nanti Eh nanti Sebelumnya Kita mainin terpaksa ya Mainin Aduris Karena Kike Sola yang capek Atau ya memang pilihan gue Gue maksa mainin Kike Sola Yang udah capek Jadi capek lagi Otomatis memang Aduris bisa main Di pertanian kali ini Tapi Apa iya Kike Sola bisa dapetin goal Yang Aduris dapatkan Di Real Valadolid Sebelumnya Karena menurut gue Kenapa gue milih Aduris juga Karena Liga itu tuh beda Seperti yang gue katakan tadi Pressure-nya tuh beda Karena tim-tim papan bawah Apalagi kita kan Ya Nggak bisa dipungkirin lagi Top perform ya Jadi ya Otomatis mereka bakal Mungkin parkir bus Dan mendapatkan Satu poin Atau hasil imbang aja Udah cukup bagi mereka Makanya rata-rata dari mereka Mereka pasti bakal bermain bertahan Dan Itu yang kadang menyebalkan Dan Kalau kita nggak mainin Nama-nama kayak Aris Aduri Segala macem Yang Bisa mendapatkan goal Walaupun dengan peluang Dan kesempatan sedikit Mungkin Itu agak riski Ya itu menunjukkan lah Bahwa kedalaman squad kita tuh Masih belum sewah-wah itu Karena nggak bisa dipungkiri Kike Sola tuh Ya levelnya masih Jauh di bawah Aduris Kalau Aduris tuh Masih sangat bisa Apa ya Kayak Kesempatan-kesempatan Kecil aja tuh Bisa diubah jadi goal Bisa dikonferensikan Menjadi goal Oleh Aris Aduris Pure karena pengalaman Dan experience dia Eh by the way Ini Balenciaga Oh my god Lihat cover-nya Cover-nya tadi Montoya kali ini Mencoba untuk Melakukan counter Tapi masih diganggu Boleh Susaeta Pressure Dari Susaeta tadi Pergantian pemain Dany Alves masuk Tadi Siapa yang diganti Gue nggak Gue tau tadi Dan disini Gue mau melakukan Pergantian pemain Tapi jujur gue bingung tuh Siapa yang mau gue masukin Apa Guilermo Tapi kalau gue masukin Guilermo Ganti Kike Sola Mungkin disini agak Agak pengecut gue ya Agak pengecut juga Gitu disini gue Karena Gue nggak berani Melakukan decision making Yang terlalu Gimana-gimana Gue nggak berani Terlalu gambling Disisa 20 menit Eh 20 menit Eh bener ya 20 menitan terakhir Dan mungkin disitu Ada nilai minus gue juga Dan disini Nyaris banget tuh Karena sayang Cukatan bolanya tuh Tadi tuh terlalu kenceng Jadi Sudutnya udah terlalu sempit Buat volley Makanya mudah di cover Atau pemain bertanya Barcelona Kalau bisa lebih Pelan aja tadi Dan sisi tembakannya Bisa jadi lebih luas Mungkin tuh bakal jadi Peluang yang lebih berbahaya Tadi Tapi nggak masalah 15 menit terakhir Dan sejauh ini Kita masih ketinggalan 1-0 Havi Havi Patternnya sama ya Seperti di lag pertama Safi masuk di Menit kedua Eh menit kedua Babak kedua gitu Mungkin karena Safi juga Lebih defensive minded ya Tipe-tipe playernya ya Dan mungkin lebih tenang juga Makanya dia dimasukin Ketika di Menit-menit Akhir seperti ini Dan mungkin problem Safi Juga stamina kali ya Balenciaga Aduh ini Ini keliatan Pemain-pemain kita Udah mulai nge-tilt ya Udah mulai melakukan Tindakan-tindakan Dan Apa ya Kayak action-action Yang waste Nggak terlalu penting Nggak terlalu berguna Nggak terlalu efektif Disini Kalau kalian notice ya Pemain-pemain kita tuh Masih mencoba untuk Mempertahankan possession Pelan-pelan Mencari celah gitu Tapi liat Pike Kayak Wah gila langsung Diantem Ini sama Kike Sola Pergantian pemain lagi Siapa yang bakal diganti Pabregas atau Pedro Eh siapa Sanchez masuk Ganti Pedro ya Alexis Sanchez Bayangkan Pemain cadangan mereka aja Seorang Pedro aja Diganti Sama seorang Alexis Sanchez Emang level kita Sama Barcelona tuh Ya masih jauh gitu Kedalaman squad mereka tuh Ya jelas Masih ada di atas kita Kalau mau nge-competitorin Barcelona Ya kita harus jadi Real Madrid Atau Atletico Madrid Se-level sama mereka gitu Kalau kita sih masih Ada 1-2 level di bawah lah Dan itu nggak boleh kalian Aduh Sanchez Oke Good job Untung Sanchez Agak Agak gimana tadi Jadi kita memang di musim pertama ya Nggak boleh terlalu terburu-buru Fakta bahwa kita masih ada di bawah mereka Ya itu Hal yang nggak bisa kita pungkirin gitu Kalau kita memang Ngestarkirin Mau jadi tim kayak Real Madrid Oke lah kita punya Ekspektasi Buat nyaingin Barcelona di musim pertama Tapi kalau kita Atletic Bilbao Ya menurut gue sih Itu membodohi diri sendiri ya Dengan melakukan Pola pikir seperti itu Karena ya Los Leones Masih jauh di bawah gitu Kalau mungkin Nanti di musim kedua Oke lah kita ada Ada target seperti itu Tapi di musim pertama Menurut gue itu terlalu Egois sih Dan 1 menit injury time Dan kemungkinan besar Ini mungkin bakal jadi nice try Pun gue nggak bakal tau Tapi sementara Masih dipegang oleh pemain Barcelona Dan apakah ini bakal menjadi Terlalu kenceng bro Bahkan bermain di kandang Di Stadion San Mames Nggak menjamin Kita untuk Bermain bahkan lebih baik Kita bahkan nggak bisa mencetak goal Seperti yang kita lakukan di Camnu Dengan tim rotasi kita Mungkin disini Gue ada Salah perhitungan kali Disini Aduh Kesempatan Aduris Eh aduris Kesempatan Eh gue tadi ngomongnya Aduris ya kayaknya Apalagi kayak solo ya tadi Kocak banget Gue bahkan nggak melakukan Pergantian pemain Lihat Itu udah menunjukkan Kalau gue tuh udah bener-bener Kayak ngetilt juga Sebagai player Nggak berani melakukan Gambling Nggak berani melakukan Disini gue jujur Agak emosi banget ya Gimana ya Disini ada salahnya gue juga Karena menurut gue Gue menaruh ekspektasi Terlalu tinggi Kepada Atletik Bilbo Di musim pertama gitu Karena gue pikir Apa yang gue raih Itu bener-bener Sangat luar biasa Kayak comeback Menghadapi Selta Vigo Abis itu Menang lawan Hetafe Dan kita menahan Imbang Barcelona Dua-dua di Kamnyu Menurut gue itu Luar biasa banget gitu Makanya secara tidak langsung Akhirnya mungkin Gue membohongi diri gue sendiri Dan disini Kalian bisa ngeliat Selta Vigo Nerima kontrak Over kita Jadi sekarang kita udah Udah selesai negosiasi Sama timnya Selta Vigo Jadi sekarang kita tinggal Negosiasi kontrak Sama pemainnya Secara pribadi Sama si Hugo Malonya Disini kalo kalian bisa ngeliat Saking gue Emosionalnya Gue sampe gak bisa fokus Padahal tuh Player demandnya kan 40 ribu kan Gaji per minggunya Si Hugo Malo kan Tapi ini kocak banget Gue malah ngasihnya 20 berapa 20 28 ribu Gue pikir dia masih gajinya Itu mintanya 20 ribuan 25 ribuan Padahal player demandnya 40 ribu Akhirnya gue notice Gue negosiasi lagi Itu saking gue Gak fokusnya Saking gue kayak Aduh pusing banget lah Artinya gue Renegosiasi Bisa 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 Di apa Di sini Di transfer Negosiasi Kita bisa Renegosiasi lagi Jadi ya menurut gue Tadi sih Ya emang Menurut gue Kita main Gak bagus banget Kita gak menciptakan Terlalu banyak peluang juga Terlepas dari kita Nyetak goal Atau enggak Emang kita gak menciptakan Ada sih beberapa peluang Dan memang gak bisa Dikonversikan menjadi goal Menurut gue itu Murni dari pressure Mentality yang masih dibawa Dan satu hal yang harus kita Harus kita ingat Bahwa ini musim pertama kita Menghadapi Barcelona Di quarter final Di babak delapan besar Menghadapi nama-nama Lionel Messi Iniesta Safi What you expect men Gitu Jadi menurut gue Satu hal yang harus gue ingat juga Ya level kita tuh masih dibawa Kita harus pelan-pelan Kita harus sabar lagi Kita harus fokus dulu di liga Mungkin Ini berkah juga Mungkin ada hikmah Yang bisa kita petik juga Di kekalahan kita menghadapi Barcelona Siapa tau dengan kekalahan kita Menghadapi Barcelona Kita bisa fokus ke La Liga Kita bisa fokus Untuk mengincar empat besar Dimana target kita Hanya Lolos ke zona Europa League Tapi dengan kita mungkin Tersingkir Menghadapi Barcelona Sekarang ini Mungkin kita bisa jadi Lebih fokus Pemain gak usah Kebagi fokusnya Kita gak usah Rotasi-rotasi lagi Maksudnya Rotasi gak masalah Kasih kesempatan Cuma maksud gue Kita bisa ngasih Yang terbaik Di La Liga Dan siapa tau itu bisa membantu kita Untuk 100% Secure Zona UCL Dan itu bagus kan Kalau misalkan mungkin Kita Spanish Cup kita Melaju lagi Fokus kita jadi kebagi Pecah lagi Dan kita mungkin Bahkan gak bisa Mendapatkan apa-apa gitu Tapi mungkin Kita ambil positive thinkingnya aja Mungkin dengan kita Tersingkir dari Spanish Cup Itu bisa membuat kita Jadi lebih fokus Ke La Liga gitu Kita bisa ngasih Konsentrasi kita 100% Ke La Liga Untuk fokus Mengincar zona UCL Bahkan Walaupun gue gak mau lagi Menaruh ekspertasi terlalu besar Tapi Who knows Menjadi kompetitor Juara di musim pertama Karena kalau kalian tau Disini gue ya ada di posisi kedua Di pantatnya Real Madrid Cuman ya itu 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 bodoh sih Kalau gue ngomong kayak gitu Itu cuma Memberikan harapan palsu Yang nantinya malah Buat kita jadi lebih kecewa lagi Tapi gak masalah sih Gue sih jujur Emosional di awal aja sih Karena kita gak bisa nyetak goal Dimana kita Rotasi Away ke kamunya Kita bisa nyetak 2-2 gitu Dan Apa yang kita dapatkan Kalah 1-0 Bahkan gak bisa mencetak Satu goal pun Di 90 menit Itu sih menurut gue Yang lebih gue kecewa sih Tapi Pada dasarnya Kalau kalah Menghadapi Barcelona Ya gak masalah Kalau mungkin kita kalah Pas menghadapi Celta Vigo sebelumnya Di awal-awal Dimana itu masih Di bawah target Board kita Mungkin disitu gue bisa Lebih 2 kali lipat Lebih kecewa Tapi ya Udah di babak 8 besar juga ya kan Dan kalahnya pun Ama Barcelona gitu Top 3 Big 3 Nyala Liga So Apa Apa yang harus kita sesali Ya sesali sih ada Tapi Yaudah Gak usah berlarut-larut Yang terpenting sekarang Kita bisa reset Kita bisa fokus ulang Dan kita bisa ambil hikmahnya Nanti baru kita Gas Di musim kedua Karena Board aja ngasih Kita di Target board tuh Lolos 16 besar ya Ya gak sih Terus kenapa kita Berekspektasi lebih tinggi lagi Ya berharap sih Gak masalah Tapi jangan sampai Kecewa berlarut-larut Itu aja sih viewers Kurang lebihnya untuk episode 20 Apa namanya Episode 20 ini Jadi itu sedikit reviewnya Sedikit kesempulan Yang bisa kita petik Nice try aja lah Buat Los Leones Perjalanannya di Spanish Cup Di season pertama kita So viewers Kurang lebihnya segitu aja Bye-bye Bye-bye